Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aurora Adha Salsabila Dari jurusan D3 Kebidangan Badu Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian Tentang tugas kewirausahaan yang membuat dream book Isi dari dream book seperti ini Nah terus ini adalah bagian covernya Di covernya ini aku simple aja sih Cuma pake judul, foto, nama Sama aku kasih sedikit quotes Nah untuk fotonya ini Aku pake foto aku bersama adek aku Pas aku di tempat raton Karena foto ini menggambarkan kepribadian aku Yang adanya suka berpetualang Nah untuk selanjutnya ini Ada halaman biodata Disini ada biodata saya Bisa diliat Terus disini juga ada perjalanan hidup saya Nah ini perjalanan hidup saya Dari saya SD, SMP, SMA Dan sampai kuliah sekarang Lalu untuk halaman selanjutnya Ini ada orang-orang yang menginspirasi saya Disini ada orang tua saya Ada Steve Jobs, penemu Apple Reza Nur Hilman, penemu Maichi dan pahlawan wanita yang saya sukai Siti Sumiyati Ia merupakan bidan akung di Kepulauan Seribu Lalu selanjutnya disini ada prestasi Disini saya lebih mengutamakan gambar-gambar Karena biar terkenang aja Terus disini ada deskripsinya Bisa dibuka Dari SD, SMP, SMA, kuliah Oh iya untuk prestasi disini bukan prestasi formal aja ya Mungkin kayak mistik kegiatan lomba yang pernah diikuti Walaupun gak menang Atau apapun itu Lalu disini ada kelebihan dan kekurangan diri Ada tiga ya Ada menurut saya, keluarga, dan teman Sama kayak biasanya ini juga Tuh ini menurut saya Menurut keluarga Dan menurut teman Nah selanjutnya ini ada alaman Lu ismi atau siapakah diriku Disini ada dari tes profil kepribadian Sama ada tes hindwriting Mari kita buka Tuh kayak gini isinya Kita buka yang tes hindwriting Begini juga isinya Terus ini juga bukti kalau misalnya Dari tes profil kepribadiannya ya Ada kelebihan, kekurangan Disini juga ada dari tes hindwritingnya Nah terus selanjutnya disini Ada menurut tes golongan darah Oh Kita lihat ya Gimana isinya Ini jadi tuh Ada beberapa fakta Dari golongan darah Atau kayak gimana Setelah itu Ini ada my skill learning Ini tuh kayak gaya belajar Aku kayak gimana Disini gaya belajar aku ini visual Jadi kayak mau tamakan peta Gambar Jadi makanya wajar disini banyak gambar Terus ini ada dominasi otak Nah Dominasi otaknya Kiri kanan Seimbang Nah terus disini ada simbol kepribadian Nah simbol kepribadian Ini adalah simbol vis Yang menyimbolkan Akan keinginan terhadap Kedamaian dunia Kebebasan Juga kemandirian Seperti itu Nah untuk halaman ini adalah Halaman peta impian Disini saya membuatnya Seperti membuat map ya Jadi impiannya tuh Dari tahun ke tahun Tinggal dimasukin aja Nah terus kenapa sih dibuat map Kenapa gak dibuat main mapping Karena kalau main mapping Takutnya tuh nanti kayak nge-print lagi Nge-print lagi Jadi ngebuang biaya Kalau map ini kan Bisa dipakai berulang-ulang gitu Jadi kalau misalnya ada tujuan Tinggal dimasukin aja Di mapnya tuh Sama nanti tinggal diurutin Terus map ini Aku bikin map hutang Kenapa map hutang Jadi kayak misalnya ada tujuan Yang belum tercapai nih Tinggal dimasukin kesini Dan aku anggap Ini sebagai hutang Dan tahun depan Harus udah beres Nah selanjutnya disini Ada langkah untuk mencapainya Kan tadi kita sudah nih Ada langkah pertahunnya Periode 2020 Nah disini Langkah untuk mencapainya Ini aku bagi Dalam perbulan Dan dalam perharinya Untuk dalam perbulannya Ini ada misalnya 20 tujuan ya Nah dari 20 tujuan ini Dimasukin nih Mau di bulan berapa aja Misalnya ada 20 Ini kan ada 12 bulan Atau mungkin 20 dibagi 12 Ada yang mungkin Dalam bulan ini Ada tiga yang mau tercapai Atau ada satu Itu bebasnya tergantung Terus setelah perbulan Disini ada perharinya nih Misalnya sekarang Bulan September Tahun 2020 Punya tujuan Misalnya Punya masker Mobil kucu Sama punya lip bantin Mungkin perharinya nanti Dibuat kita nabung Misalnya nabung sehari berapa Sehari berapa Sehari berapa Sampai tercapai Pada bulan itu Tujuannya Terus disini Aku kasih quotes Yang artinya itu Suatu hari mungkin Kita akan menemukan Yang ingin kita mau Atau mungkin Kita akan menemukan Sesuatu yang lebih baik Dari itu Jadi ini tuh Mengingatkan Mengingatkan aku Kalau misalnya Ada hal yang belum tercapai Jangan bersedih hati Mungkin ada sesuatu Yang lebih baik Yang telah disiapkan Gitu Nah jadi mungkin Segitu aja Video penjelasan Tentang dream book ini Semoga kalian suka Dan terinspirasi Untuk membuatnya juga Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh